Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel saya tentunya Rumpeng Auto, channel seputar otomotif. Seperti biasanya saya itu sering membahas masalah mobil pesanan ya, tapi selain mobil pesanan, saya juga ada mobil yang saya jual beli sendiri. Nah, seperti mobil ini, ini adalah Honda Accord VTIL tahun 2010. Ini Accord CP ya, ini sebelum facelift ya, free-fresh setelah itu kan sudah facelift ya ya beda-beda kayak ini apa mukanya ya, senyumnya disini beda cuma untuk light lampnya masih sama. Nah untuk kondisinya seperti apa simak video saya terus, sampai akhir pertama ya seperti biasa untuk eksterior untuk eksteriornya kondisinya ini headlamp yang sini, sudah mulai menguning ya. Ini masih mentah ya, belum diapa-apain. Ini bisa disulap juga ya, dibersihin bisa seperti yang sana. Cuma ini belum kita apa-apain. Terus untuk ini, apa lecet-lecet seperti ini ya namanya mobil bahan seperti ini masih lecet tapi untuk sini masih aman ini masih aman. Ya, biasanya ini kan banyak lecet ya, ini masih aman semua aman. Ini ada agak renggang sini namanya bumper biasa ya. Ada agak renggang. Nah, terus untuk si ini, tapi headlamp masih bagus ya. Eh, stoplamp belakang masih bagus ya. masih bagus. Ini sudah sepetan ini. Ini sudah sepetan sudah sepetan sini, terus ini banyak seperti ini kondisinya ya, enggak enggak jeleng, enggak bagus ya. Ini ringnya 17 ya. Agak lumayan juga budgetnya. kalau ini yang depan ya, enggak enggak ragam juga ya. Ini bumper juga ya, renggang ya. Tetap butuh dirapikan. Untuk exterior seperti ini ya kondisinya. Tapi seapa mobil enggak bekas. Insiden yang besar kayak tabraan atau apa enggak. Untuk airbag dan lain masih aman. Itu untuk exterior. Kalau untuk mesin kita lihat untuk mesin kita lihat dulu ya. Tapi sebelumnya kita cek cup mesin ya. Untuk cup mesin ini untuk sealer-sealernya masih aman. Masih aman ya. Bekas kukunya ini. Kecap ya. Ini tetap lepas ya. Biar kelihatan. Soalnya kalau ketutup karat ini kan memang enggak kelihatan. Nah. Ya, mendingnya ini sudah ada pakai hidrolik kan. Karena ini ya agak berat juga. Lumayan. Kalau kalian yang untuk CRV yang tahunya sama kayak ini ya ya berat juga cupnya kan. Nah, cuman CRV belum dikasih hidrolik. Ini sudah dikasih hidrolik. Kalau untuk mesin kayaknya sama ya sama CRV. Ini NA ya. Natural Aspirated. Nah, untuk mesin seperti ini ya. Kayaknya kondisinya ya enggak enggak istimewa. Cuman ya masih berfungsi dengan normal dan enggak enggak buruk lah. Karena kilometer pun masih wajar lah. 85.000 85.000 ini tahun 2010 sudah 10 tahun lebih. Paling enggak ya tahun 10.000 kilometer enggak ada larinya. Paling ganti oli dua kali. Ya berarti kan masih masih nyak. Masih layak lah ya. Ini masih insya Allah masih masih inilah. Masih low KM ikutnya. Walaupun mobil tua. Kalau interior masih seperti ini ya. Apa biasa jok kulit itu kadang kalau enggak dirawat dengan betul ya pecah-pecah. Tapi ini enggak. Enggak. Belum pecah-pecah lah. Masih masih. Belum mengeras juga. Masih mending lah. Masih empuk lah. Kerasa. Paling enggak. Kerasa. Iya. Masih. Masih. Masih ada empuknya. Tapi ya tetap udah mau ngeras. Yang untuk elektriknya. Jok elektriknya kayaknya masih bisa nih. Masih fungsi semuanya nih. Lombar supportnya pun. Nah, lombar supportnya pun masih berfungsi. Lumayan lah. Biasanya kalau kursi sini kan yang paling banyak error. Kalau situ kayaknya masih betul lah. Coba kameramen itu dijalanin. Apa? Elektriknya jalan apa enggak itu. Nah, masih fungsi kan? Nah. Terus untuk setir ya. Setir itu biasanya pada meladus di sininya ya. Tapi ini masih bagus nih. Nih. Bisa lebih dekat ini kan masih. Biasanya paling enggak kan. Nah, karena ini juga kulit. Cuman kulitnya udah agak mengeras yang sebelah sini nih. Karena mungkin ini yang lebih sering kena panas. Kalau untuk fitur kita lihat aja di sepitu ya. Nah, kita nyalain dulu aja. Kita lihat PSA. Ini sebelah sini ada. Itu engine jack. Semuanya kita nyalain. Start up. Mati semua apa enggak? Mati ya. Ini cuman pintu. Sama seatbelt. Sama handbrake. Jadi aman ya. Nah, kita nyalain AC-nya. AC-nya ini udah dual zone ya. Auto-nya masih bisa. Yang manualnya pun masih bisa. Nah, ini suhu temperaturnya. Masih ya. Masih fungsi ya. Terus. Ya kayak gini ya. Udah indes seperti ini. Jadi, fiturnya komplet. Cuman kalau untuk kalian yang berharap punya TV di sini nggak bisa ya. Mau dipasang di mana ya. Untuk pajaknya mobil ini. Pajaknya 4.300.000 ya. Pajaknya masih jalan. Ini apa ini? STP-nya siapa ini? Satu tanda anggota. Nah. Loh. Wah, ini bapak saya ini kok di sini. Kalau untuk fitur mobil ini ya. Paling apa ya? Ini pedal shift ya. Yang jelas ini bukan CVT ya. Kalau Honda biasanya kan CVT ini torque converter ya. Jadi, untuk transmisinya paling drive sama spot. Tapi ini lebih gampang ya. Jadi, kita tidak. Tidak. Apa? Triptoniknya di sini kan lebih enak. Gampang. Ini tinggal pedal shift tapi langsung responsif ini. Paling nurun gigi. Naikin gigi. Cross control sudah ada. Apa ini? Steering switch-nya sudah ada. Ini VSA sudah ada. Ya. Fun to drive lah. Kalau sudah seperti ini kayaknya. Untuk airbag ya tetap lah ya. Dua airbag. Tumpar window. Auto. Sini sama. Belah situ juga sudah auto. Spion retract pastinya ya kan. Ini untuk audio kalian sudah ada Twitter ya. Pokoknya kalau untuk. Menggetarkan telinga dalam kabin aja ya sudah cukup lah ya. Tampil ini. Kalau untuk practical ya. Paling apa ini laci di sini. Ini ada buat nyulut rokok. Ini masih zaman dulu. Dan ini asbaknya. Ini apa ini. Ini tray ya. Tray belakang. Terus ini. Apa ini? Tempat minum aja sih. Ini. Sudah lumayan. Ini juga bisa buat ngecas tuh ada USB sama ini. Power outletnya ini. Nah. Tapi ini USB itu kayaknya head unit. Nah. Terus. Ini laci nya sudah ada kuncinya. Ya. Seperti ini aja ya. Cuma kalau untuk fun to drive mobil ini. Walaupun kelasnya mobil apa. Kayaknya yang mengutamakan kenyamanan. Tapi ini masih fun to drive kok. Iya. Posisis duduknya buat kenceng. Lari-lari kenceng itu masih enak ini. Ini paling apa. Tempat. Kacamata. Ini lampu. Lampu. Nah. Ini yang penting juga sebenarnya. Apa. Lampu ini. Lumayan banyak juga ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Jadi cukup terang lah kalau malem. Kalau nyari-nyari apa. Terus. Ini depan kayak gini aja ya. Biasa ya. Kalau untuk kondisinya masih bagus. Nggak ada retak-retakan ya. Nggak ada retak-retakan. Dan. Apa ya. Paling apa ya. Paling ini nih. Kecil. Retak ini kecil. Ini yang apa. Yang udah mulai kulitnya kayak gini. Kan seringnya biasanya kalau. Orang nyetir kan gini kan. Ini kan jadi. Makanya disini sering-sering. Kalau belakang. Apa ya. Ada apa ya. Paling ini AC belakang. Kayak gini aja ya. Cuma buka tutup. AC belakang. Terus ini. Ini juga masih gini. Kalau yang fresh lip itu. Malahan. Situ steering switch-nya nggak ada. Malah adanya disini malahan. Buat ngatur audio itu. Terus ini paling. Buat ngambil barang. Belakang. Lumayan juga ini. Nggak usah turun. Terus apalagi. Specker-nya. Sana. Dua. Sini kan nggak ada ya. Kalau yang pindah sana. Ya sedan gitu. Ini lampu juga. Pegangan. Ini paling penting nih. Kayak gini. Kadang aku nyari-nyari di mobil biasa itu. Nggak ada yang driver itu. Seringnya nggak ada. Kalau penumpang. Lata ada driver jarang. Cuma ini ada. Kaca semua masih ori ya. Kaca masih ori. Fikul ya. Cuma agak keras ya. Aku agak keras ininya ya. Kurang empuk lagi nih. Karena udah tua ya. Jadi. Untuk pasaran mobil ini sendiri. Di luaran masih banyak dijual. 150 jutaan ya. Itu ada yang lebih. Ada yang kurang. Tergantung kondisi ya. Ada yang istimewa. Mintanya lebih mahal ya. Ada. Kalau untuk yang kurang juga banyak ya kan. Karena kan kondisinya masih mungkin butuh ya. Namanya berumur ya. Butuh penggantian beberapa part. Atau mungkin kondisinya kurang juga ya. Cuman. Kalau untuk mobil ini sendiri ya. Kalau mobil ini sendiri. Saya jual di bawah pasar ya. Kalau kalian yang ingin tahu. Kalian bisa WA saya aja ya. Nanti kalian juga bisa ngecek juga. Dipasaran harganya berapa. Di tempat kalian masing-masing. Karena setiap berita pasti kan beda ya kan. Kalian compare dulu ya kan. Dengan kondisi seperti ini. Harga yang saya taruhkan berapa. Itu masuk apa enggak ya. Oke. Mungkin kayak gini aja ya. Sekian dulu tayangan dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Khususnya buat kalian yang sedang mencari mobil bekas ya. Siapa tahu kalian lagi browsing-browsing. Lagi mencari mobil Honda Accord ini. Seperti ini ya. Kalau kalian ingin murah. Ini mobilnya mungkin lebih murah ya. Dari harga pasar. Tapi ya kondisinya seperti ini. Apa adanya. Saya ungkapkan. Pacak jalan. Cuma ya butuh pembenahan dikit-dikit aja. Wajar ya. Karena mobil bahan. Seperti itu. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax